Dewan Pimpinan Cabang Pertanyaan Salubulinggau, periode 1026. Hari ini Sabtu, tanggal 10 bulan September tahun 2022, saya, Pada Dewan Pimpinan Pertanyaan 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 Sumatera Selatan, Dengan ini, melantik saudara-saudari bagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pertanyaan Salubulinggau, periode 2022-2026. Rido Nugroho, Ketua DPC Persagi Kota Lubulinggau, periode 2022-2026. Pelantikan ini sudah melalui proses pemilihan atau musyawara daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 yang lalu. Di sana ada tiga calon kemarin yang mengajukan sebagai ketua, kemudian terpilih dengan suara terbanyak dan hari ini dilakukan pelantikan. Jadi susunan organisasi profesi ini ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang, ada lima bidang. Tamu undangan yang hadir tadi ada dari organisasi profesi IB, kemudian dari ID dan PPNI, dan juga dari pemerintah kota Lubulinggau, dan dari beberapa OPD yang ada di Lubulinggau. Untuk program kerja ke depan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan pada saat pemilihan kemarin, diantaranya yang pertama meningkatkan kapasitas ahli gizi di DPC Persagi Lubulinggau melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para ahli gizi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan juga akan, insya Allah akan dibuat sebuah UMKM berbidang food atau berbidang makanan sehat, food health, untuk masyarakat kota Lubulinggau. Karena ahli gizi yang ada di DPC Persagi Lubulinggau bisa memberikan pelayanan makanan dan konsultasi gizi kepada masyarakat. Dari program kerja tadi untuk meningkatkan kapasitas anggota DPC Persagi, dilakukanlah seminar tentang isu terkini yang sedang tren, yaitu isu stunting. Peserta yang hadir pada seminar ini sebanyak kurang lebih 50 anggota DPC Persagi, kemudian yang mengikuti seminar melalui Zoom sebanyak kurang lebih 450 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Denar sumber pada seminar ini ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubulinggau, kemudian ada Bapak Ketua DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan, kemudian ada juga beberapa dosen dari Poltekes Kemenkes Palembang jurusan gizi. Harapan kita dalam pelaksanaan acara seminar ini agar supaya edukasi tentang stunting ini lebih luas lagi kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bahwasannya perpres tahun 1972, tahun 2021 itu tentang percepatan penurunan stunting. Jadi stunting ini tidak hanya milik ahli gizi, tapi semua lini, semua OPD berkepentingan dalam menuntaskan atau melakukan percepatan penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubulinggau, hari ini pelantikan pengurus cabang Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Lubulinggau, sekaligus seminar yang temanya tentang stunting. Jadi tujuannya ini, pertama tadi pelantikan ya, kita pelantikan ke pengurusan DPC Persagi, kedua seminar, jadi seminar ini kita bicara stunting dan pembicaraannya ada lima, pertama, mungkin dari praktisi, ada dari ketua DPD Persagi, ada dari Politeknik, kemudian juga saya dari sisi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubulinggau dalam angka penanganan stunting. Ini kalau yang offline berarti yang Linggau murah-murah tara itu ada pengurusnya, tapi ini juga online, jadi kalau online ini artinya bisa dari Indonesia bisa ikut seminar ini, ikut seronline pakai Zoom meeting, kurang lebih 400 ya, 400 peserta. Tidak harus anggota Persagi, jadi semua orang bisa mendaftar, ada kontak ke, ada kontak tersennya seperti itu, silahkan. Jadi semua orang bisa mendaftar dan di media sosial ya, di publis juga di media sosial. Tapi melalui Persagi juga jelas, karena ini kan dilaksanakan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Lubulinggau. Jadi hari ini Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia melaksanakan juga seminar tentang stunting, dan ini sangat penting karena apa? Karena kita punya PR, ya termasuk Kota Lubulinggau, punya PR untuk bagaimana menurunkan angka stunting. Sekarang di tahun 2021, Lubulinggau ini 22,8 persen, dan itu akan kita turunkan karena direncanakan 2024 itu secara nasional untuk 14 persen. Jadi kita merencanakan di 2024 kita 13,58 persen. Jadi kita punya waktu 2 tahun lagi untuk bagaimana menurunkan stunting. Dan hari ini kita lihat dari sisi Ahli Gizi. Dari sisi Ahli Gizi bagaimana stunting itu bisa kita cegah melalui intervensi sisi dari asupan Gizi bagi anak baduta, bawah 2 tahun, atau balita, termasuk juga untuk ibu yang calon, perempuan yang calon ibu, artinya akan melahirkan, juga termasuk remaja putri. Jadi di materi hari ini dibahas tentang itu.